Jadi kalau kita memahami hidup ini sesungguhnya apa sih Agama itu apa sih, spiritual itu apa sih Kalau kita paham sesuai dengan faktanya Kita akan menjadi orang yang permono waskito Kita akan menjadi orang yang cerdas Alam semesta ini memang maha adil Setiap akan terjadi sesuatu Pasti ada tanda-tanda yang bisa dibaca sebelumnya Pertanda alam itu kan bahasa Komunikasi alam semesta dengan kita Jagat alit, jagat besar punya bahasa Kita harus bisa membaca bahasa alam Maka di situ lah komunikasi kita Kalau yang dilakukan hanya spiritualnya saja Ya timpang Nanti lenggulek pangan Makanya kan ada mas Ini sebenarnya pilihan mas Pilihan Dan semua pilihan itu mengandung risiko Ada seseorang yang memilih hidup prehatin Hidup apa adanya Hidup menyendiri Ada yang menempuh Nganggu topo melaku Berarti melaku kemana-mana Misalnya dari Semarang ke Jogja Jogja ke Cilacap Gunung Serandil Jalan kaki Tanpa membawa bekal apapun Hanya makan ketemu yang di jalan Hanya makan kalau diberi orang Itu ya monggo Itu bukan suatu kesalahan Bukan suatu kejahatan Tidak masalah itu dilakukan Tapi Kalau saya pribadi Tidak mau melakukan Karena apa mas Karena Ya itu gunanya untuk orang lain apa Kan minim Iya Iya kan Tidak ada manfaat sama sekali Untuk orang lain minim Kalau gembleng sendiri memang iya Gembleng mental Seperti halnya puasa Iya toh Nah Itu saya gak akan melakukan Apalagi nanti kalau di jalan Kita makan minum hanya Kalau diberi orang Itu Alangkah baiknya kalau kita yang justru memberi Ya kan Itulah yang menjadi prinsip saya Sesuai dengan Apa yang dinasihatkan Dari Eang Gusti Mangkunegoro yang keempat Melalui serat Werdotomo Jadi Menung sofi kudu Nduwe Tri prakoro Siji Weryo Loro Arto Tri winasis Weryo Arto Winasis Weryo itu kekuasaan Arto itu kekayaan Arto Winasis itu ilmu pengetahuan Ini kan Lamun Siro Oradue Telung perkorokui Ateges Luweh Pengaji Godom Jati Aking Itu Naman Pupo Sinom Jadi Kalau saya menyarankan pada anak-anak Kwe Dadyo Uwong Sing Sugih Ini yang pertama Saya tekankan Sugih Hati Sugih Ngel Sugih Bondo Pertama-tama itu Sugih Hati Kayah Hati Murah Hati Itu soalnya menjadi bekal Kurib kita bisa murup Bisa berguna untuk kehidupan Orang kalau bisa Sugih hati Otomatis akan Sugih Ngelmu Kayak ilmu Dan akan bermanfaat untuk sesama Orang kalau sudah Sugih Ngelmu Itu dekat Untuk Level Sugih Bondo Wong Winek Sugih Hati Isha Sugih Ilmu Wong Winek Sugih Hati Sugih Ngelmu Gampang Sugih Bondo Itu sudah rumus Sudah rumus Ada orang yang pelit kok Sugih Biarkan saja Mungkin dia Kasbon Soalnya Tagihani Mending kita Ngelangi Mending kita Menabung Dharma Mending Kita ini Menjadi orang Yang kaya Tapi karena Ditempuh Melalui Kaya hati Kaya ilmu Akhirnya Kaya Harta Pasti Hartanya itu Nanti akan Berkai Semuanya Kalau lagi Nyungsep Kebentur Keporong Gak bisa Kalaupun Kebentur Hanya pelan Gak sampai Kebanting Hancur Dan Pasti Gampang Bangkit Ini yang Menjadi Perdoman Hidup saya Walaupun Saya ngelakoni Prehatin Tapi Prehatin saya Sudah lain Bukan Prehatin Saya Tidak Apa yang Namanya Saya Harus Kurep Seng Rekoso Seng Serba Pas-pasan Sanda Tapi Prehatin saya Itu Bentuknya Sudah Mungkin Kalau Boleh dibilang Ini Out of the book Prehatin yang sugeh yang sugeh pasti, pasti itu romo mis rasahmu naik lah soalnya gini mas, kalau saya sugeh bondo karena saya sudah harus mengasah setiap hari untuk menjadi orang yang sugeh hati ketika saya sugeh bondo maka bondo saya itu pasti tidak untuk kepentingan saya pribadi pasti okeh gunanya okeh dan ini sudah saya buktikan gitu jadi ya mending awa diri kita nganing ini nganing ini maka saya sama kepada anak-anak saya semuanya itu leh munempuh jalan spiritual itu ojo nganggu coro sing ngini ojo sing nganggu coro sing pas-pasan nganggu prihatin sing pas-pasan tapi prihatinmu itu bentuknya memberi mulau kutu duwe modal sugeh hati sugeh ngelmu sugeh bondo udah itu kalau saya pikir orang spiritual kok matrek ya ya biarin saya memang kalau memang mau dibilang saya matrek tidak masalah tapi ketika saya matrek matrek saya itu berguna untuk orang banyak kok saya bisa apa memberikan bantuan atau memberikan sesuatu kepada para abdi dalem yang jumlahnya ratusan ya kan ya para abdi dalem di kota gede di mogiri sebagainya ya kenal saya semua mas bukan karena saya tenar gimana karena saya selalu berbagi kasih kepada para abdi dalem itulah bentuk saya terima kasih kembali kepada para leluhur yang selama ini sudah kerson jangkung jampangi langkah hidup saya saya berterima kasih bicara Nenek Arul Leluhur ya memang maturnukun sudah tapi langkah yang konkret ya itu tadi ikut memakmurkan para abdi dalem abdi dalem itu yang merawat makam raja-raja di kota gede di mogiri itu gantian kita makmurkan kita rawat itulah baru namanya terima kasih makanya kita membuat seperti Jumat berkah ya kita selalu memberi ya sekedar makan siang kalau ada bancaan dari dulur-dulur yang nitip untuk dibuat bancaan itu itu saya panjangkan amalnya untuk sedekah ke para abdi dalem jadi sudah terus apa kuncinya Roma agar manusia ini bisa hidup tentram bahagia nyaman dan sebagainya memahami situasi dan kondisi memahami situasi dan kondisi orang yang tidak paham situasi dan kondisi orang yang tidak paham apa yang sedang terjadi biasanya larinya takut cemas gelisah kalau kita tahu ini masalahnya apa tahu masalahnya berarti tahu solusinya ada masalah seperti ini solusinya begini ya kan makanya untuk mempertajam pisau analisa kita dalam memahami apa yang sedang terjadi itu kita harus punya modal mengerti sejati supaya bisa ngerti supaya bisa gak yuk sejati jadi kalau kita memahami hidup ini sesungguhnya apa sih yang agama itu apa sih spiritual itu apa sih kalau kita paham sesuai dengan faktanya kita akan menjadi orang yang permono waskito kita akan menjadi orang yang cerdas bisa menganalisa apapun masalahnya bahkan ketika seseorang sedang mulai bertanya kita sudah tahu jawabnya karena kita pasti tahu arah pertanyaan kemana itu bisa disebut sebagai merusak duri ngewinara yang paling bagus itu orang kalau merusak duri ngewinara atau melihat kejadian yang belum terjadi bukan melalui tebaan ataupun misalnya bayangan yang muncul pun saya kira tidak cukup tetapi alangkah bagusnya kalau itu dibarengi dengan kemampuan kita menjelaskan rangkaian-rangkaian sehingga nanti terjadi itu ya kan misalnya saya tahu oh ini ada mau gempa nih saya kerasa banget nih kayaknya gempanya jaraknya 500 kilo lebih dari sini tapi cukup besar ya gampang itu saya tahu dari itu tahu itu terjadi karena apa-apa karena kalau dulu saya melihat kayak bayangan itu tapi saya kok apa-apa sih bayangan banget ini nanti kayak apa ya paranormal banget ya saya kan pengennya rasional akhirnya apa oke oke ini mungkin ini ini hanya suatu siluet yang muncul itu sebagai suatu jawaban tetapi rumusnya apa saya harus tahu kenapa muncul jawaban seperti itu hanya saya pelajari ilmu titen ilmu membaca pertanda alam ketika akan terjadi gempa saya merasakan hawa panas hawa panasnya beda ketika akan terjadi hujan hawa panas akan terjadi gunung ketos itu semua beda mas kalau saya di Suriakaya saya sering memberikan pelajaran itu yang tentang ini ada apa panas seperti ini ini mau ada gempa nah nanti misalnya ada gempa belum lagi kalau kita membaca awan kadang muncul gambaran itu ada patan yang hampir ambil arahnya sana dan nanti beberapa hari kemudian kan kita bisa ada testimoni oh ya muncul di sini nah itu sebenarnya ilmiah saya lebih suka yang seperti itu supaya apa ya kita kan tujuannya ikut mencerdaskan generasi penerus tidak asal wator nebak tapi alangkah baiknya kalau bisa dijelaskan secara ilmiah dan alam semesta ini memang yang maha adil setiap akan terjadi sesuatu pasti ada tanda-tanda yang bisa dibaca sebelumnya pertanda alam itu kan bahasa komunikasi alam semesta dengan kita jagad alit jagad besar punya bahasa kita harus bisa membaca bahasa alam maka disitulah komunikasi kita dengan alam semesta terjadi belum lagi kalau nanti kita masih agak sulit menganalisa ini apa ya nanti ada leluhur yang mengoreksi ada leluhur yang mempertajam ini yang akan terjadi nyenengeng jadi kita makin bisa wah iya jadi kita akhirnya ada leluhur yang banyak memberikan pelajaran dari situlah kita bisa mengoreksi tadi yang saya lihat itu hanya halusinasi atau bukan leluhur langsung mengoreksi terima kasih